Halo, Fonda Friends. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, dengan Kak Agung. Dan seperti biasa, kita masih akan ngobrolin seputaran tentang IELTS. Jadi kalau misalnya ketemu sama Kak Agung, itu pasti bakal spesial dengan IELTS ya. IELTS itu adalah salah satu tes bahasa Inggris yang digunakan ketika kita ingin melanjutkan sekolah ataupun ingin bekerja ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Tapi kalau sekarang IELTS itu tidak hanya dipakai untuk kalau misalnya kita pengen pergi ke luar negeri aja. If we want to go to abroad. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut sekolah ataupun melanjutkan kuliah ke kampus-kampus top yang ada di Indonesia. Misalnya kayak di UI, di UGM, di ITB, dimanapun yang lain-lainnya. Nah, yang kampus-kampus terbaik di Indonesia itu juga udah ada IELTS-nya. Jadi buat Kwanda Friends, kali lagi mungkin yang kelas 12, oh, sorry, kelas 12 mungkin udah mulai nih, udah boleh mempersiapkan untuk IELTS gitu ya. Untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk di hari ini, kita akan belajar tentang speaking part kedua. Jadi dulu kalau misalnya ada Kwanda Friends yang disini udah ikut kelas ke Agung, waktu itu kita udah ngebahas speaking part pertama ya. Speaking part pertama itu adalah berkisar ataupun questions-nya berkisar tentang diri kita sendiri. Contohnya tentang kita sekolah atau studi, kemudian apakah kita hobi kita apa gitu ya. Kemudian di mana kita tinggal, family kita, kemudian teman-teman kita, friends gitu-gitu ya. Jadi itu adalah speaking part pertama. Nah, di dalam speaking itu ada tiga part, terbagi menjadi part satu, part dua, dan part ketiga. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang part keduanya atau bagian keduanya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini adalah questions di dalam IELTS speaking part pertama. Questions-question atau pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang ada di part kedua maksudnya. Kemudian, strategy in answering question part kedua. Bagaimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di part kedua. Kemudian, yang terakhir kita akan ada example-nya. Nanti Kak Agung akan play video dari orang ataupun test taker ya, orang yang sedang mengambil tes IELTS. Dan dia adalah orang Indonesia, jadi Kwanda Friends bisa lihat bagaimana cara orang tersebut menjawab pertanyaan yang ada di part kedua. Oke, dan yang terakhir kita akan ada sesi Q&A. Dan kalau misalnya ada Kwanda Friends yang berani untuk practice part keduanya, you are welcome ya, welcome sekali untuk raise hand, nanti Kak Agung pilih, dan juga untuk practice seolah-olah we are in the middle of the test. Seakan-akan kita ada di tengah-tengah test, jadi nanti Kwanda Friends speak ataupun menjawab pertanyaan yang ada di IELTS part kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana sih IELTS yang part kedua itu? Nah, IELTS part kedua itu namanya disebutnya adalah individual long term. Oke, jadi kalau misalnya yang pertama itu adalah short answer, kalau yang kedua namanya speaking part kedua itu kita sebutnya individual long term. Nah, di dalam individual long term ataupun di dalam speaking part kedua ini, itu akan ada beberapa pertanyaan ataupun questions yang menceritakan ataupun yang menanyakan tentang pengalaman kita di waktu yang lampau. Mostly ya, paling banyaknya di waktu yang lampau. Apa aja sih Kak contohnya pengalaman kita di waktu yang lampau itu? Contohnya adalah movie that we watch, mungkin bisa menanyakan film yang kemarin kita tonton, atau yang baru-baru ini kita tonton ya, ataupun TV program, misalnya kayak suka nonton sinetron, atau suka nonton reality show yang ada di TV gitu ya, jadi mungkin dia nanti akan menanyakan tentang itu. Atau juga bisa tentang books that we read, buku yang barusan kita baca belakangan ini gitu ya, ataupun favorite book atau buku favorite kita, ataupun ya apapun ya, buku yang kita senangi, buku yang kita favoritkan gitu ya, ataupun juga misalnya seperti city that we visited, ataupun kota yang pernah kita kunjungi, jadi dia nanti di questions-nya itu akan menanyakan kita tentang hal-hal yang mengenai diri kita gitu ya, tapi mengenai pengalaman kita gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ini berupa monolog, jadi tidak akan ada orang yang nanya, ataupun tidak akan ada examiner yang nanyain, tapi nanti ada monolog, yaitu kita sendiri yang akan menceritakan, dan men-describe story tersebut. Misalnya pertanyaannya tadi di dalam questions itu adalah, please describe movie that you watch, misalnya gitu. Jadi, nanti kita akan diberikan waktu, dan kita akan disuruh ngomong sendiri, kita menceritakan, seperti bercerita gitu ya. Nah, apa yang kita ceritakan? Ya, kita ceritakan tentang movie yang kita tonton, movie that we watch gitu ya. Kemudian akan ada satu menit untuk kita menulis catatan, dan mempersiapkan jawabannya. Jadi, Kwanda Friends nanti tidak akan langsung secara mendadak, langsung disuruh ngomong. Enggak. Jadi, nanti akan ada satu questions, ataupun ada satu pertanyaan yang diberikan. Kemudian nanti Kwanda Friends lihat di situ, bookletnya gitu ya, ataupun kita namanya booklet ya. Booklet itu adalah kayak buku questions-nya gitu, ada kertasnya, kemudian nanti si examinernya, atau orang yang ngetesnya gitu, booklet, native speaker, akan memberikannya kepada Kwanda Friends, dan Kwanda Friends nanti mempunyai waktu satu menit untuk preparing, atau untuk menyiapkan jawabannya. Gitu ya. Hanya satu menit aja. Kemudian mempersiapkan jawabannya, kira-kira apa gitu yang akan kita umumin, apa yang akan kita jawab, apa yang akan kita ceritakan selama dua menit. Jadi, waktunya itu akan ada tiga menit. Yang pertama adalah satu menit kita untuk mempersiapkan jawaban kita, kemudian akan ada waktu dua menit, satu sampai dua menit, untuk kita menceritakan kembali. Monolog ya. Monolog itu kita tidak ngobrol sama orang, tapi kita ngobrol sendiri, kita menjelaskan sesuatu. Apa yang kita jelaskan ya, berdasarkan dengan apa questions-nya. Kalau questions-nya menyuruh kita untuk mendeskripsikan movie, ya berarti kita ceritakan movie yang baru-baru ini kita tonton. Contohnya, kita baru nonton film apa, kemudian di mana, kemudian dengan siapa, kemudian kita jelaskan kenapa movie itu menarik. Dan semuanya harus dijawab pakai bahasa Inggris. Kemudian, contohnya gimana sih, Kak, contoh pertanyaannya itu? Nah, contoh pertanyaannya itu adalah ini dia. Jadi, ini adalah contoh pertanyaan dari speaking part kedua. Jadi, nanti teman-teman ataupun Kanda Friends nanti akan diberikan satu set pertanyaan seperti ini. Kemudian, Kanda Friends punya satu menit untuk mencatat, mempersiapkan jawaban Kanda Friends. Dan juga nanti Kanda Friends akan mempunyai waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan tersebut secara monolog. Secara monolog itu artinya Kanda Friends tidak ngobrol sama orang, tapi kita harus ngomong sendiri, menjelaskan gitu ya. Kayak Kak Agung sekarang, menjelaskan gitu ke Kanda Friends. Nah, jadi coba lihat di sana, di part kedua itu, dia ada beberapa pertanyaan yang dia minta adalah describe an interesting TV program you watch about a science topic. Kira-kira dari Kanda Friends ada yang pengen bantu Kak Agung nggak sama Kanda Friends yang lain? Maksudnya dari yang pertama ini apa? describe an interesting TV program you watch about a science topic. Ya, Kak. Oke, Sky. Boleh bantu Kak Agung nggak? Artinya describe an interesting TV program you watch about a science topic itu kira-kira artinya apa sih? deskripsikan TV program yang menarik tentang tentang topik topik kimia topik science ya topik science. Good, good. Thank you Sky, terima kasih. Tunggu, jangan di-unmute dulu. Sky tadi benar banget jadi kita disuruh mendeskripsikan menceritakan sebuah TV program yang menarik yang kita tonton belakangan ini atau kemarin atau kepan minggu lalu atau tahun lalu atau bulan lalu tentang science topic science topic itu apa sih Kak? Maksudnya science topic itu misalnya tentang hewan tentang binatang tentang apa ya tentang flora flora itu ini ya tumbuh-tumbuhan ya nah salah satunya TV program itu mungkin teman-teman pasti pernah nonton National Geographic kalau pernah dengar atau pernah nonton National Geographic itu dia adalah salah satu TV atau science topic science TV program yaitu dia ceritain tentang binatang-binatang gitu ya contohnya kayak ada binatang tentang ular tentang tiger tentang harimau semut apapun gitu ya kemudian Sky boleh bantu lagi gak what science topic TV program was about artinya kira-kira apa? apa topik kimia topik science ya science artinya tetap science TV pro eh apa topik dari TV program tentang science ini ya kalau yang kedua ketika kamu melihat TV program ini TV program ini oke kapan kamu melihat TV program ini atau menonton TV programnya oke kemudian yang ketiga apa yang kamu pelajari dari TV program tentang science topic apa yang kamu pelajari dari TV program tentang science topic betul kemudian yang terakhir explain why you found this TV program interesting dan jelaskan kenapa kamu menemukan TV program yang menarik ini oke dan jelaskan kenapa kita berpikir TV program ini menarik ya gitu artinya good berarti nanti quanta friends quanta friends ketika ada di IELTS speaking nanti di bagian kedua ini di individual long term ini quanta friends harus menceritakan sebuah TV program tentang science yang menurut quanta friends itu menarik contohnya tadi Kak Agung jelaskan salah satu contohnya adalah national geographic ya atau misalnya tentang ini deh si otan nah quanta friends probably you ever watch otan otan itu apa namanya lupa Kak Agung lupa bocah petualang ya ya something like that nah itu adalah juga salah satu science topic kemudian kita harus menjawab ataupun menceritakan dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan disitu tadi Sky udah bantuin yang pertama pertanyaannya adalah what science topic this TV program was about berarti kita ceritain TV programnya tentang apa apakah dia tentang hewan apakah dia tentang tumbuh-tumbuhan ataukah dia tentang teknologi gitu ya kemudian when you saw this TV program kapan kita tontonnya apakah setiap minggu apakah kemarin minggu ataukah bulan yang lalu gitu ya kemudian what you learn from this TV program about the science topic apa yang kita pelajari gitu ya apakah kita pelajarinya tentang bagaimana si ular itu menghasilkan bisa gitu ya apa namanya venom poison poison ya racun ataupun bisanya venom gitu ya ataukah bagaimana tumbuhan itu bisa hidup di dalam air nah gitu-gitu kemudian yang terakhir explain why you found this TV program interesting kita jelaskan kenapa TV programnya ini sangat menarik great oke gimana sih contohnya Kak nah Kak Agung akan show salah satu salah satu contoh dari IELTS test ataupun orang yang sedang mengambil test tapi ini contohnya ya dia adalah Indonesian speaker Indonesian speaker itu adalah dia orang Indonesia sehari-harinya dia ngomong bahasa Indonesia berarti dia sama kayak kita ya Indonesian speaker dan dia dapat band 7,5 oke ingat kalau misalnya di IELTS itu dia kisaran skornya adalah 0 sampai dengan 9 berarti kalau 7,5 berarti dia sudah sangat-sangat bagus sekali oke jangan khawatir Ponda Friends tidak akan kakak minta untuk langsung bisa kayak orang yang disini tapi Kak Agung akan contohkan dulu aja bagaimana sih orang ataupun bagaimana seorang test taker atau orang yang mengambil test itu dia menjawab pertanyaan di bagian yang kedua disana sudah ada subtitlenya tapi subtitlenya di dalam bahasa Inggris but don't worry itu adalah salah satu bagaimana cara Ponda Friends bisa belajar bahasa Inggris ya dengan menonton subtitle dalam bahasa Inggris oke Kak Agung akan klik now I will play this kakak akan play video ini jadi disini yang ini adalah orang Indonesia nya sebagai test takers nya ataupun sebagai orang yang akan mengambil tes kemudian yang disini ini adalah pengujinya ataupun examiner nya examiner nya ini adalah orang native speaker ataupun orang orang bahasa ini ya orang yang penutur asli bahasa Inggris ataupun native speaker ataupun kita bilangnya bule ya jadi nanti ini adalah pertanyaan ataupun port bagian yang kedua perhatikan dia disuruh ngapain pertanyaannya apa dan bagaimana nanti cara dia menjawabnya oke coba Konda Friends lihat dulu tonton dulu kalau Kak enggak ngerti Kak dia ngomongin apa that's okay coba pelan-pelan dicoba dulu ya nah jadi disitu ada pertanyaan kalau tadi pertanyaannya tentang TV program kalau yang si orang ini yang ada di video ini dia mendapatkan pertanyaan talk about an object you use to stay safe silahkan bicarakan ataupun silahkan ceritakan tentang sebuah objek yang digunakan untuk menjaga kita tetap aman ya untuk menjaga untuk menjaga keamanan kita yang pertama what is this item item apa yang kita gunakan tersebut kemudian where did you get it dimana kita mendapatkannya kemudian when and where do you use it dimana dan kapan kita menggunakan objek tersebut kemudian what could happen if you do not use this object apa yang bisa terjadi kalau kita tidak menggunakan objek ini oke ingat objeknya itu adalah objek yang kita gunakan untuk menjaga kita agar tetap aman ya agar menjaga kita dari marah bahaya misalnya gitu jadi apa item tersebut dimana kamu mendapatkannya kemudian dimana dan kapan kita menggunakannya dan apa yang bisa terjadi jika kita tidak menggunakan objek tersebut nah jadi kita harus punya satu menit untuk preparing or answer take notes kemudian kita punya dua menit untuk menjawab pertanyaan tersebut tapi dengan bercerita gitu ya dengan monolog oke ilang your one minute preparation time is up please begin speaking oke so one objek that come into my mind when I saw this question is motorbike helmet it is headwear plastic it's black and red and it has visor to shut my eyes and also it has a chin strap to keep it in place I got it about two years ago in a motorbike shop close to my apartment and it's about 1.5 million rupiah which I got it in the same time when I got my new motorbike every time I drive I always wear it because it's actually mandatory according to Indonesian road rules to wear helmet and for motorists who do not follow the rules they will get trouble and they get fined which I don't want to however much more important reason for me to wear a motorbike helmet is because I want to protect myself and my health brain injury resulting trauma is no lovable matter I actually read an article saying that 80% of motorbike saying that brain injury caused by motorbike accidents can be prevented by wearing helmet and in my opinion putting helmet is at least at least a person can do to ensure that they do not injure themselves and also others such an injury will not will be devastating not only for us but also for other people who love us okay I'm going to stop you there please pass back the note paper the pencil thank you and now we will selanjutnya Kak Agung akan kasih tau gimana Kak caranya untuk kita bisa tulis apa aja yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaannya jadi yang pertama itu adalah kita lihat write down the important key words to the questions kita tulis apa kata-kata ataupun apa key words kata kunci kemarin kita udah bahas kata kunci ya kata kunci yang kemarin di listening kita gunakan kembali kata kunci yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaannya jadi kalau ada pertanyaannya what where when how and why berarti di sebelahnya langsung kita tulis kata kunci yang menjawab pertanyaan tersebut okay karena kanda friends punya satu menit untuk menyiapkan pertanyaan menyiapkan jawabannya jadi gunakanlah satu menit itu dengan baik gitu ya karena hal tersebut bisa membantu kita agar menjawab pertanyaannya dengan baik dan juga lebih lancar oke aku bakal show satu video lagi dan ini itu apa ya salah satu bagaimana caranya agar kanda friends bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik gitu ya dengan caranya mencatat keywords yang ada di pertanyaan pertanyaan tersebut ini cuma lima menit oke itu oke oke look at IELTS speaking part 2 and individual long term and in this section of the IELTS speaking test you have one minute to take some notes and then you have two minutes for the speaking so what we're going to talk about at the first stage here is to think about the notes what sort of notes are we going to take this is the sort of card you will get so you receive this card from the speaking examiner and straight away you need to think how am I going to answer this question so you would say okay city we're talking about a city and you would like to visit so those are a couple of the really important words there you should say where it is of course yes so where you should talk about how you know about it and also what you would like to do there and here's a little extra part that some people miss out altogether but it's very important that you get this this part of the world okay so this is what we need to do we need to quickly analyse the question like we do in other parts of the speaking test so if that's my first part and I've actually got some examples here so I've got an example which says around New York so you should say where it is so I've written in my answer north east coast of the USA notice I've put some abbreviations there how you know about it TV movies news what you would like to do there well I'd like to visit the Empire State Building Central Park Shopping Broadway Stage Show explain why you would like to visit this part of the world well it's exciting and it's famous and in some ways you could say it's the world headquarters so these are the notes you want take you want take these notes as quickly as you can like I said you have one minute to nah jadi yang ada di contoh ini dia sudah kasih apa-apa aja yang harus dijawab ya where how what kemudian yang paling bawah itu why ya sorry ada di bawah nah langsung berarti disininya kita hanya perlu tulis aja keywordnya yang menjadi jawaban dari kata-kata tersebut where dia tulis disini adalah North East Coast USA how you know about it dia bilang tadi describe a city you would like to visit jadi deskripsikanlah ceritakan sebuah kota yang kita ingin kunjungi nah jadi dia tanyanya dimana bagaimana kita tahu kemudian apa yang akan kita lakukan jadi dia langsung tulis aja kata-kata kuncinya yang bisa membantu untuk menceritakan nanti selama 2 menit gitu ya jadi where dia langsung tulis city-nya New York New North East Coast USA how you know about it dari mana dia tahu city ini dari TV dari movies dari news kemudian what you would like to do apa yang ingin kita lakukan di sana adalah mengunjungi Empire State Building Central Park Shopping Broadway State Show dan sebagainya nah ini adalah bagaimana cara kita langsung menuliskan strateginya langsung menuliskan keywords-nya saja di pertanyaan yang sudah ada di dalam kotak tersebut itu adalah strateginya yang paling penting oke dan sebagainya yang tersebut the first part 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 and it's always good if you can keep it balanced so if you've got two minutes to talk this part here where is it you could talk for that around 30 seconds how you know about it again 30 seconds what you would like to do there 30 seconds And explain why you would like to visit that part of the world Again, if you can talk for 30 seconds That would be quite a balance to answer And it helps you to keep organized And know what you're up to Alright, so let's have an example Look at the example that we have here And here is the example answer The city I would like to visit is New York Located in the northeast of the United States of America In the state which is also called New York It is situated on the main island of Manhattan And is surrounded by other areas such as Long Island, Brooklyn and so on So again, that's the first part of the speaking prompt Because I've never actually been there Most of what I know about New York comes from popular culture Including magazines, television and movies In particular, it's common to hear stories That come from New York on the television news Because it is the headquarters of the United Nations And so many celebrities live there There are always, there always seem to be stories coming from New York About some big announcement or fashion event So that's the second part of the answer If I could travel to New York I'd like to visit the Empire State Building Because it's one of the most famous skyscrapers in the world And it provides spectacular views over the city I'd also like to take a walk through Central Park And go shopping in the famous department stores That's the third part And here we go It's asked why So I'm going to give my reason I suppose the main reason for visiting New York Is because it's an exciting city They say it is the city that never sleeps And if I had the opportunity to visit New York I'm sure I wouldn't get much sleep either As I would be keen to explore as much of the city as I could So I've answered all four parts I've aimed for about 30 seconds And I've given a nice fluent answer Notice as well that I've got these little phrases Nah, jadi ini adalah In particular Nah, jadi ini adalah ketika dia sudah menjelaskan dalam berbentuk spoken language Jadi bukan berarti nanti fonda friends bisa nulis sepanjang ini bukan Tapi dari keywords tersebut yang ada di catat tabel ini Itulah yang menjadi bantuan Ataupun itulah menjadi keywords Sebagaimana nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Secara spontan dalam waktu 2 menit Oke Jadi ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 Dan itu semuanya dijawab dalam waktu 2 menit saja Oke Dan itu sudah ada semua pertanyaannya Yang pertama itu adalah what Yang kedua itu adalah dari mana kita tahu ya Where do we know Yang ketiga itu apa aja yang ingin kita kunjungi Dan yang empat, kenapa kita ingin mengunjunginya Oke Right Kemudian Oke Itu adalah beberapa gambaran Dari IELTS speaking part kedua Oke, Calvin Calvin, do you want to try? Yes Yes, oke Calvin Pertanyaannya adalah Describe an interesting book that you recently read You should say what the book was When did you read the book And where did you get the book Dimana mendapatkan bukunya Kemudian explain why this book is interesting Okay Okay Great So you will have 1 minute Kak Agung akan coba Apa ya Timer dari sini Dan ketika sudah selesai You will have 2 minutes untuk Tell your answer selama 2 menit ya Sure Okay Your time starts now Oke Kita tunggu dulu Calvin akan membantu Kak Agung Jadi Calvin harus menceritakan Apa buku yang baru-baru ini dia baca Nama bukunya apa Dimana dia Apa namanya Membaca buku tersebut Apakah di kamar Apakah di sekolah Kemudian Dimana dia mendapatkan buku tersebut Dan kenapa buku tersebut Sangat menarik Ada 1 menit Untuk preparing the answer Saat ini Calvin lagi nulis catatannya ya Take a note Keywords yang bisa digunakan Untuk membantu kita Menjawab pertanyaan Dan nanti akan ada Waktu 2 menit Kak Agung kasih waktu 2 menit Untuk Calvin langsung Cerita Ke teman-teman semua Gitu ya Ke examinernya Contohnya gitu Oke 50 detik Calvin Dan Oke Your time is up Udah 1 menit Apakah Calvin udah siap? Yes Yes Oke So Take your time Tarik nafasnya dulu Jangan terburu-buru Ada 2 menit Oke Silahkan Waktunya dimulai Dari sekarang 2 menit I read I read I read The book about Economy of Indonesia And When I I read it just 2 hours ago And then I get I get that book From my Future In the school library And Boleh Diluar dari konteks Pertanyaan ini Enggak? Harus dijelaskan Explain why this booknya Kenapa bukunya Menurut Calvin Interesting Yeah This book Why This book is interesting Because In the situation Of pandemic We know that Economy of Indonesia Has Down So I Interesting To read it Because I want to know Why Economy of Indonesia Is down And What will happen Next If We cannot Have a solution To To solve That problem So I Really like To read that book That's all Thank you Great Okay Good One minute 14 seconds Which is really great Thank you so much Calvin Udah Mencoba And that's really great That's really great Untuk starter Sebagai permulaan Itu sangat bagus sekali Calvin has Succeed untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaannya What the book was Itu Economic Indonesian Economic Atau Economic Indonesian And then When did you read the book Itu kayak Baru aja Beberapa yang lalu Gitu ya Kemudian Where From the school From the library From the schools And then explain Why this book is interesting Right Good Seperti itu Nah jadi Nanti In the IELTS test You will be having This situation Jadi Kwanda Friends Akan ditanyain Seperti ini Ada pertanyaannya Kemudian Ada waktu Satu menit Untuk Tulis Keywords Yang bisa Kwanda Friends Gunakan Untuk menjawab Pertanyaan tersebut Kemudian The examiner Dalam hal ini Tadi Kak Agung ya Kak Agung akan Kasih waktu Dua menit Untuk menjawab Ataupun Untuk menceritakan Apa yang Disuruh di dalam tugasnya Tadi Yaitu Describe an interesting book That you recently read Great Thank you so much Calvin I really appreciate that Thank you so much Good Keep improving Right Okay You will have Two minutes Silahkan Dimulai Dari sekarang What the book What the book was Is Harry Potter I read it From Yesterday And it was Fun I read it When I was Boring Or When When I was In school Home Where did you get The book I get it From my friends His name is His name is His car And he was A Very kind Person And he let me Borrow His book The book was Exciting And fun To read And And it was What's happening I can't Udah kak Itu aja Okay Great Thank you so much Okay Terima kasih Sky Okay That was One minute Yeah One minute Eighteen seconds Which is really great Thank you so much For trying To Do the Exercise Atau to do The answers Thank you so much Buat Calvin Tadi dan juga Sky Okay Terima kasih kak Agung Terima kasih kuanda Friends semua Semoga kita sehat-sehat Selalu Jadi bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Selamat malam Selamat malam Terima kasih kuanda Friends Bye Bye